You are connected to Inspiradio. Happy listening. Kita mau bahas soal Titanic. Jadi Titanic yang ya meskipun ada beberapa orang yang mungkin nggak nonton filmnya, tapi paling nggak pasti tahu lah soal kisah Titanic ini ya. Jadi kita mau bahas cerita di Titanic ini dan teori-teori yang melingkupinya. Kembali lagi disclaimer seperti biasa karena ini adalah teori konspirasi. Ini lebih seperti kayak apa ya storytelling tentang konspirasi-konspirasi teori-teori yang sudah ada. Yang ada di internet dan teman-temannya aku cuma kumpulin-kumpulin aja buat dibawain buat teman-teman yang males cari-cari dan males baca. Jadi namanya juga teori semuanya masih belum terbukti kebenarannya. Semuanya masih berupa teori beberapa tebak-tebakan ada cocok logi. Jadi dengan ini cuma kayak kasih informasi aja bukan berarti harus percaya, bukan berarti harus mengiakan atau mengalami ini. Tapi sebagai tambahan pengetahuan aja. Nah, gimana sih ceritanya soal Titanic ini dan teori-teori apa yang melingkupi Titanic ini? Kita akan segera bahas. Stay tuned di Inspiradio. Inspirasi tanpa batas. Terima kasih telah menonton. British Superliner yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran yang bernama White Star Line. White Star Line ini dimiliki oleh beberapa orang. Salah satunya adalah J.P. Morgan yang merupakan seorang bangkir, pendana dan kolektor seni asal Amerika. Nah, RMS Titanic ini merupakan kapal samudera dengan berat lebih dari 10.000 tonase. Tonase itu adalah hitungan untuk volume kapal. Jadi, beda dengan ton, yang satu tonnya itu adalah 1.000 kilo. Tonase ini memang satuan maritim yang berarti 100 kubik kaki atau 2,83 meter kubik. Jadi, beda ya teman-teman. Ton dan tonase itu beda. Jadi, tonase itu memang dipakai untuk ukur volumenya kapal. Nah, Titanic itu diklaim sebagai kapal terbesar dan termewah yang merupakan langkah dari White Star Line demi menyaingi Connard Line yang merupakan sayangannya dia di Inggris. Jadi, si Connard Line ini sebelumnya sudah melaunching dua kapal yaitu Lusitania dan Mauretania yang lebih cepat untuk pelayaran transatlantik. Jadi, kalau si Connard Line ini dia lebih mengedepankan kecepatan. Kalau si White Star Line ini dia lebih mengedepankan kemewahan dan ukuran. Jadi, dia mengklaim bahwa si Titanic ini adalah kapal yang paling besar dan paling mewah yang pernah ada sampai dengan saat itu. Nah, kronologi dari Titanic ini adalah sebagai berikut. Tanggal 2 April 1912, Titanic melakukan percobaan pelayaran dengan Kapten Edward John Smith. Tanggal 3 April, Titanic tiba di Southampton. Tanggal 10 April 1912, penumpang tiba di Southampton untuk menuju ke New York City sebagai maiden voyage-nya dari si Titanic ini. Nah, di tanggal yang sama, tanggal 10 April juga, si Titanic ini berhenti di Sherbau, di Perancis, kalau spelling-nya salah mohon maaf ya, dan ke Kop di Irlandia untuk mengangkut tambahan penumpang. Dan kemudian dia berlayar dengan tenang sampai dengan tanggal 13 April 1912. Nah, pada hari Minggu, 14 April 1912, ada peringatan tentang gunung es di bawah laut. Peringatan ini datang dari kapal-kapal yang lain. Totalnya sebenarnya ada 6 warning, tapi yang masuk ke Kapten cuma 2. jam 11.40 malam, Titanic menabrak gunung es di lambung kanannya dan melubangi 5 dari 16 total kompartemen yang dimiliki oleh Titanic. Nah, si Titanic ini kan dirancang untuk bisa bertahan tidak tenggelam meskipun 4 kompartemennya terisi air, sehingga mereka bisa ngeklaim bahwa Titanic ini adalah kapal yang anti tenggelam. Jadi, nggak akan tenggelam meskipun ada lubang di lambungnya. Cuma, ternyata hanya bisa 4 kompartemen aja yang kepenuhin air. Jadi, kalau misalkan ada 5, ya tenggelam juga gitu kan. Nah, karena yang terisi air ada 5 kompartemen, maka awak kapal pun sadar bahwa Titanic akan tenggelam. Dan akhirnya tenggelam pada tanggal 15 April tahun 1912 pada pukul 2.20 kinih hari. Jumlah penumpang saat itu adalah 2.224 orang. Dan akibat tenggelamnya Titanic itu menewaskan 1.514 orang. Itu separuh lebih gitu. Mati dalam satu malam aja dari jam 11 tiap nabrak, jam 11.40, jam 2 lebih 20, kapalnya tenggelam. Dalam waktu kurang lebih 2 jam, nggak sampai ya. 1.5 jam-an lah, 1 jam 40 menit, menewaskan 1.514 orang. Nah, Titanic ini dibilang kapal yang paling mewah, sampai dia dibilang istana yang mengapung. Isinya ada orang-orang paling kaya di seluruh dunia, paling berpengaruh, dan ada sekitar 1.000 imigran yang memang mencari kehidupan baru di Amerika. Nah, kapal Titanic ini adalah kapal cruise yang mewah. Di dalamnya itu ada gimnasium, ada kolam renang, ada perpustakaan, ada restoran, keamanan canggih pada masa itu. Kompartemen kedap air serta pintu kedap air yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tapi itu semua ternyata nggak cukup untuk membuat si Titanic ini berhasil mengarungi dari Inggris ke New York City dan berakhir tenggelam di hari ke-4, di hari ke-5 dia tenggelam. Tapi seperti kebanyakan kisah ya, seperti kebanyakan kejadian, nggak pernah ada tenggelam atau apapun yang nggak ditambah. Ada teori-teori, konspirasi-konspirasi. Begitu juga dengan Titanic, teorinya banyak banget. Jadi teorinya apa aja? Dengar musik dulu. RJ-nya udah mulai ngos-ngosan nih. Jadi kita dengar musik dulu, jangan kemana-mana, tetap di Inspiradio. Inspirasi tanpa batas with RJ. Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspiradio. Inspirasi tanpa batas.